Kalian ini langsung aja ya kita akan ngobrolin masalah memberi makan kepada ODD nah biasanya kan ODD itu kan moodnya kan up and down gitu biasanya hal apa sih yang kalian lakukan rutin supaya moodnya tuh bagus gitu yang penting adalah agar mereka mau minum ataupun makan mereka harus dibuat senang karena kalau nggak senang mereka mulutnya biasanya nggak akan jarang untuk berduka Iya dan itu biasanya dilakukan dengan sering kalian melakukan jalan setelah sebelum itu juga mungkin kita harus membersihkan diri juga mandi sehingga kalau bisa mandi kita kan bersih dan lebih enak dan itu juga kadang-kadang juga sambil bernyanyi atau bercerita jadi dibuat nyaman dibuat happy ODD nya hari ini Kak Lely mau berbagi resep apa nih ya hari ini akan memberikan jus jus kita kita bisa macam-macam ya dibikin jus bisa buah dan pertama untuk hari ini adalah seledri 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 kenapa pilih seledri seledri itu bagus ya karena dia banyak mengandung antioksidan dan itu bagus untuk mengurangi racun-racun juga di dalam otak kita juga bisa jadi emang cocok banget 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 untuk ODD khususnya ya oke kalau gitu langsung aja kita lihat gimana sih cara bikin jus seledri oke jadi langkah-langkahnya gimana nih Kak ya dari ini kita biasa mengambil lima batang kita ambil aja oke lima batang seledri nya terus kita cuci bersih ya lima ini kita cuci bersih dan kita potong-potong masukkan ke blender setelah itu masukin air dituangkan ya segelas cukup kalau gula tergantung ya mau tergantung ODD nya gulanya bisa pakai besarnya kalau misalnya Mama biasa enggak pakai gula kayaknya memang kalau untuk ODD atau lansia better enggak pakai kali ya ya langsung aja kita blender nah ini udah jadi seperti ini ya perlu disaring juga iya sebaiknya disaring karena kadang-kadang mereka kan suka susah ya lalan ya jadi sebenarnya bisa diblender atau pakai juicer juga mungkin bisa ya oke jadi langsung disaring aja jadi deh wow jus seledri resep dari Kak Leli iya ini jus seledri baik untuk ODD dan kita sebagai Caregiver juga baik untuk minumnya karena ini baik untuk kesehatan otak jangan maklum dengan pikkuan you Terima kasih telah menonton